Semar atau Batara Ismaya Batara Iswara Jurudiah Punta Prasanta Semar adalah nama toko utama dalam punakawan di pewayangan Jawa Toko ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam pementasan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana Sosok Semar memiliki simbol yang syarat makna dan pesan yang baik untuk diketahui antara lain Kuncung putih tegak ke atas disungging dengan warna putih atau warna rambut ubanan Ini menggambarkan makna bahwa setiap manusia akan mengalami penuaan Sehingga pesannya, manusia harus selalu sadar diri Simbol kuncung putih juga melambangkan tua dan bijaksananya seorang semar Dengan makna bukan hanya tua usianya tetapi juga tua pemikirannya, tua sikap dan perilakunya Istilah rembesan untuk menyebut jenis mata ini dari dalam kondisi belum bersih Yaitu setelah bangun tidur belum sempat mandi atau cuci muka Sehingga mata belum bersih masih rembes dalam istilah Jawa Simbol mata rembesan menggambarkan dan memiliki makna pesan, sikap yang selalu prihatin terhadap realitas kehidupan Sedih melihat penderitaan orang lain Semar adalah tokoh yang mampu mencermati intisari kehidupan tanpa terpengaruh kenikmatan duniawi Jenis hidung sunti ini khusus pada tokoh semarwayang kulit purwa di Jawa Menilik bentuk hidung panakuan ini, menunjukkan tokoh ini sudah berusia lanjut Hal ini terlihat dengan adanya kerutan-kerutan kulit di sekitar hidung tersebut Simbol hidung sunti menggambarkan memiliki makna dan pesan Bahwa dalam kehidupan manusia haruslah tajam penciumannya Juga mencium segala keluh kesah yang ada di sekelilingnya Telinga adalah salah satu indera yang sangat penting dalam kehidupan sosial Banyak mendengarkan sebagai salah satu sifat baik manusia Semar akan selalu setia mendengar semua keluh kesatuannya Dan dengan bijak ia akan memberikan nasihat yang bijaksana Nasihat baik akan terdengar pedas dan panas seperti lombok abang atau cabai merah Kritikan dan nasihat yang sangat tajam atau pedas haruslah tetap kita perhatikan Dan kalau menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik, jangan mudah marah karena kritikan Dasar penggubahan dari jenis mulut wayang panakuan ini adalah jenis mulut yang dagu lebih panjang dari mulut bagian atas Sehingga berkesan bibir bawah menjorok ke muka, yang ada di dalam bahasa Jawa disebut nyadu Bentuk mulut cablek ini ada pada tokoh semar dalam wayang kulit purwa di semua gaya Simbol mulut cablek dengan terus tersenyum menggambarkan dan memiliki mansa sekaligus Pesan bahwa semar adalah sosok yang berupaya untuk selalu menghibur dan memberikan nasihat yang baik Bentuk badan punakawan jenis ini menggambarkan tubuh yang gemuk tetapi kendor Tampak susunya yang besar, tampak pula penggambaran pusar bodong Agar perut tampak kendor pada garis belakang perut ikau Sepu atau orang tua mempunyai tekat yang bulat untuk berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa Geriji nuding atau jari menunjuk merupakan simbolisasi dari fungsi semar untuk menunjukkan jalan kebaikan Simbol geriji nuding juga bagian dari gerakan dalam salat yang melambangkan kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Esa Pocong dagelan merupakan model penerapan kain dodot pada semar Pocong dagelan melambangkan bahwa yang tidak baik sedapat mungkin harus kita sembunyikan di belakang Setiap warna pada kampuh poleng mewakili amarah manusia Jika berhasil mengendalikannya maka akan-akan hidup bahagia dan sejahtera Kampuh poleng juga menggambarkan lembaran kehidupan yang selalu berubah dan berkembang Manusia haruslah selalu siap dalam semua perubahan dan perkembangan Poleng kampuh disungging dengan warna merah, hitam, kuning, dan putih yang merupakan simbol amarah, aluamah, supiah, dan mutmainah Keempat nafsu manusia itu selalu bersaing merebutkan singgah sana telenging ati Jika berhasil menguasai singgah sana itu dapat hidup sejahtera dan bahagia Pandangan selalu jauh ke depan Kalau berjalan semar memandang ke atas sebagai simbol bahwa seorang pemimpin harus memiliki optimisme yang tinggi Dan kesadaran akan adanya kekuatan yang menentukan dari Tuhan sehingga harus selalu mengingat dan memohon petunjuknya Seorang pemimpin harus selalu siap sedia melayani rakyatnya Selalu dekat dengan rakyat, berperan ganda sebagai majikan sekaligus pelayan Pemimpin adalah bojoganti, pelayan yang selalu setia, dan bertanggung jawab pada kewajibannya Demikian semoga kita bisa mengambil makna dan pesan baik dari simbol sosok semar Terima kasih telah menonton!